selamat menikmati Jalan Raya Gubeng, Surabaya kita simak sama-sama sebagai berikut apakah ini bisa disebut dengan sinhon yang mana amblasnya tanah secara alami yang disebabkan oleh air yang mana yang dikatakan oleh wali kota Surabaya Bapak Wisnu Saktibwana mengatakan bahwa amblasnya Jalan Raya Gubeng, Surabaya akibat adanya proyek yang ada di sekitar lokasi amblasnya Jalan yang mana sampai dengan sekarang belum bisa dikatakan adanya korban namun terlihat oleh beberapa saksi bahwasannya ada dua kendaraan yang masuk dalam lubang tersebut yaitu satu buah sepeda motor dan satu buah mobil ya memang sering dikatakan sinhol itu merupakan sebuah lubang yang besar yang terjadi karena pengikisan air yang terjadi ke dalam tanah sehingga terjadi tanah longsor ke dalam sehingga lapisan tanah luar untuk bumi ini tidak cukup kuat untuk menyanggap bangunan-bangunan yang ada di atasnya sehingga terjadi longsor ke dalam tanah oke itu saja informasi dari kami terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb